Hei hei, memikirkan ide ini, Phoenix tertawa tanpa sadar. Senyumnya sangat aneh, dan itu membuat Wan Mei merasa sedikit menyeramkan. Hei, apa yang kamu tertawakan? Phoenix, kau seharusnya sudah selesai melampiaskan amarahmu. Lebih baik kau biarkan aku pergi. Jika kau benar-benar membunuhku, kau juga akan mendapat masalah besar. Wan Mei buru-buru menasihati. Membunuh, bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Kau begitu cantik, ayo, biarkan aku membantumu menyegarkan diri. Aku tidak tahu berapa banyak pria sepertimu. Phoenix tersenyum dan membantu Wan Mei merapikan diri. Di bawah asuhannya, tidak butuh waktu lama bagi sang Dewi yang sempurna untuk kembali. Ia suci, cantik, dan tanpa celah. Ia hanyalah peri yang tak tertandingi yang hidup di dunia saat ini. Cek-cek, kamu cantik sekali. Aku tergoda hanya dengan melihatmu. Phoenix menatap mahakaryanya dengan puas. Dia sangat menyukainya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wan Mei benar-benar bingung saat ini. Dia sangat khawatir. Kau akan tahu nanti. Ikut aku dulu. Phoenix membuat Wan Mei dalam ketegangan dan membawanya ke Chen Jiu. Namun, citranya sangat buruk. Setelah memperoleh tiga bentuk genesis, meskipun kekuatannya tak tertandingi, Chen Jiu juga menderita rasa sakit yang tak manusiawi. Dia baru saja pulih dari luka-lukanya dan duduk bersila di puncak gunung, beristirahat dengan nyaman. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak sangat jorok. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Phoenix bertanya dengan khawatir saat dia membawa Wan Mei kepadanya. Baiklah, aku baik-baik saja untuk saat ini. Apakah kau sudah menenangkannya? Chen Jiu mengangguk. Ia menatap Wan Mei yang cantik dan bersih dengan heran. Ia tampak berwibawa dan anggun. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Huff, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Kalian bajingan ingin menjadikanku budak. Kalian harus menunggu sampai kehidupan kalian selanjutnya. Teriak Wan Mei. Dia sama sekali tidak memberi mereka muka. Chen Jiu, lihatlah. Tekad wanita jalang ini lebih keras dari tulangnya. Aku benar-benar tidak bisa menjadikannya budak. Phoenix segera menjelaskan. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Membunuhnya atau membiarkan dia pergi? Katakan saja satu kata, aku tidak akan ragu. Kata Chen Jiu dingin. Kau, mata Wan Mei membelalak. Dia benar-benar takut. Di matanya, Chen Jiu adalah Raja Iblis yang membunuh tanpa berkedip. Semua orang takut mati, dan dia tidak terkecuali. Phoenix mungkin tidak benar-benar membunuhnya, tetapi pria di depannya berbeda. Chen Jiu, jangan gegabuh. Dia wanita yang sangat cantik. Apa kau sanggup membunuhnya? Phoenix mencoba membujuknya. Dia takut Chen Jiu akan tiba-tiba membunuhnya. Lalu jika kita tidak membunuhnya, haruskah kita membiarkannya pergi? Tapi, jika kau benar-benar ingin melepaskanku, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Chen Jiu cukup mudah diajak bicara. Dia tidak memaksakan apapun. Bagaimanapun, dia telah memperoleh kuali Jiu-shu dan memperoleh banyak pahala. Tidak masalah apakah dia membunuh wanita ini atau tidak. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Begitu kita membiarkannya pergi, dia akan meminta Fawang untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan untuk membuat masalah bagi kita. Bukankah itu akan menjadi bencana yang lebih besar? Phoenix berkata lagi. Kau tidak akan membunuhnya, tetapi kau juga tidak akan melepaskannya. Apa yang kau inginkan? Chen Jiu bingung. Chen Jiu, aku ingin kau membantuku menaklukkannya. Phoenix menyarankan dengan lembut dan malu-malu. Kau tidak bisa melakukan apapun meskipun aku membantumu. Bagaimana aku bisa membantumu? Chen Jiu tidak mengerti arti mendalam Phoenix. Chen Jiu, bukankah aku tidak memperlakukanmu dengan baik pada awalnya? Kemudian, kau menggunakan beberapa trik untuk mengintimidasiku. Jangan bilang kau sudah melupakannya. Phoenix malu-malu. Ia mengingatkan Chen Jiu tentang masa lalu dengan pipinya yang kemerahan. Iya, apa yang disebut metode Phoenix adalah membiarkan pria itu menggunakan beberapa trik khusus untuk mempermainkan Wan Mei. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkannya. Bahkan dengan kepribadianku, aku tidak tahan dengan permainan pria ini. Aku tidak percaya bahwa seorang dewi seperti Wan Mei dapat menahannya. Jalang, beraninya kau memanggilku Jalang yang tidak tahu malu. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya dia nanti. Kau mungkin akan lebih malu daripada aku. Apa, apa, kau ingin aku mempermainkannya? Apa kau bercanda? Chen Jiu mengerti dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ia tidak dapat mempercayainya. Phoenix, dasar Jalang. Jadi kau benar-benar ditundukkan olehnya. Ah, tidak tahu malu. Kau wanita paling hina di dunia. Biarkan dia membunuhku. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Wan Mei akhirnya mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Chen Jiu, lihatlah Wan Mei. Dia sangat cantik dan memiliki tubuh delapan iblis. Itu pemandangan yang langka. Apakah kamu tidak punya pikiran tentangnya? Phoenix bergumam malu-malu. Kemudian, dia mulai memperkenalkan Chen Jiu. Lihatlah fitur wajahnya dan kulitnya. Mana di antara mereka yang bukan yang terbaik? Phoenix, kenapa aku merasakau seperti perawan tua di rumah bordil? Chen Jiu menatapnya. Ia tidak bisa kembali sadar. Bah, siapa yang kau sebut pelacur? Tegur Wan Mei. Dia sangat marah. Dia memang agak pemarah, tapi bukankah lebih menyenangkan bermain dengannya? Chen Jiu, apakah kamu benar-benar tidak tertarik? Phoenix menyarankan lagi. Ini, menurutku tidak. Chen Jiu menatapnya. Wan Mei memang cantik, tetapi dia tidak sanggup melakukan sesuatu yang akan menodainya. Chen Jiu, jangan bilang kamu tidak menyukainya. Saat pertama kali melihatku, kau menyentuhku. Sekarang setelah kau melihatnya, kau malah tidak tertarik. Apakah aku jauh lebih cantik darinya? Phoenix tidak bisa menahan rasa puas diri lagi. Phoenix, kalau saja kamu tidak mencari masalah denganku dengan cara yang tidak masuk akal, aku tidak akan melakukan hal itu padamu. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan dengan canggung. Apa? Phoenix tercengang. Dasar pria bau, tidak bisakah kau menipuku dan membuatku bahagia? Hei hei, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Phoenix, ternyata kamu malah melemparkan dirimu kepadaku. Ah, kamu benar-benar mempermalukan kami para wanita. Wan Mei tidak bisa menahan tawa. Wan Mei, diamlah. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika kau setuju menjadi budaku hari ini, maka aku akan melepaskannya. Jika kau tidak setuju, maka jangan salahkan aku karena mengambil keperawananmu. Phoenix mengancam lagi. Berani sekali kau. Wan Mei melotot. Dia tidak menyerah. Chen Jiu, apakah kamu hanya akan melihatku diganggu? Apakah kamu tidak akan membantuku? Phoenix segera menanyai Chen Jiu. Bagaimana aku bisa membantu? Chen Jiu terdiam. Dia benar-benar tidak berdaya. Tentu saja kau akan memegang payudaranya. Sentuhlah. Rasanya enak. Phoenix bersemangat. Ia segera memegang tangan besar Chen Jiu dan menutupi payudara indah Wan Mei. 1052 Bagaimana, Chen Jiu? Bukankah ini terasa menyenangkan? Mengabaikan teriakan Wan Mei, Phoenix menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Tidak apa-apa, Chen Jiu merasa malu. Payudara Wan Mei lembut dan halus. Itu yang terbaik, Tetapi dia tidak bisa memujinya. Dia menarik tangannya dan menegur, Phoenix, jangan main-main. Aku bukan orang yang biasa-biasa saja. Kamu tidak santai. Lalu, bukankah kau tidak manusiawi saat kau bersikap santai? Wan Mei sangat meragukan karakter Chen Jiu. Tanpa alasan apapun, puncaknya yang murni dan suci telah disentuh oleh seorang pria. Meskipun melalui pakaiannya, hal itu tetap membuatnya sangat malu dan marah. Chen Jiu, apakah kamu benar-benar tidak akan membantuku? Phoenix menatap Chen Jiu dengan iba. Phoenix, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan memandangku? Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain di masa depan? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh kengganan. Baiklah, Chen Jiu, bahkan jika kamu tidak membantuku, aku bisa melakukannya sendiri. Phoenix tidak meminta apapun lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Apa yang kau lakukan? Wan Mei menatap Phoenix dengan waspada. Dia sangat tidak puas, dasar jalang, jangan sentuh aku. Apa yang saya lakukan? Kau wanita yang cantik. Kau semurni batu giok. Bagaimana mungkin pria itu tidak tergoda? Tapi aku sudah tergoda. Cek cek. Aku benar-benar menyukainya. Phoenix tersenyum mesum. Ia mendekatkan kepalanya ke kulit Wan Mei dan mencium aromanya. Ia tampak begitu genit dan menggoda. Phoenix, jika kau ingin bermain, pergilah ke gua. Tidak baik bermain di sini di siang bolong. Chen Jiu tergoda. Ia takut tidak bisa mengendalikan diri dan mengingatkannya. Tidak. Tidak. Tidak ada penonton di sana. Bukankah akan membosankan jika kita bermain? Phoenix menggelengkan kepalanya dan menolak. Chen Jiu, aku tidak memintamu untuk bertarung. Aku hanya ingin kamu menjadi penonton. Jangan bilang kamu tidak punya nyali. Sebagai penonton, aku benar-benar, Chen Jiu terdiam, tidak dapat menolak. Mesum, Phoenix, kenapa aku tidak menyadari kalau kau begitu mesum sekarang? Bukankah seleramu agak terlalu berat? Aku tidak mau bermain denganmu. Tegur Wan Mei dengan wajah ketakutan. Kamu tidak bermain. Aku khawatir itu bukan hakmu untuk memutuskan, kan? Phoenix tersenyum mesum dan mulai bergerak. Jantung Chen Jiu berdebar kencang saat menyaksikan kejadian itu. Ia berharap bisa menggantikan Phoenix dan melakukan kerja keras. Hasrat psikologis adalah satu hal, tetapi Chen Jiu adalah orang yang beradab. Belenggu moral dalam pikirannya mencegahnya melakukan hal yang sembrono seperti itu. Ah, Phoenix, dasar brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hentikan. Dengan kekuatannya yang tersegel, Wan Mei, putri terhormat dari Institut Dewa, hanya bisa membiarkan Phoenix menyerangnya. Selain mengutuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cek-cek, puncak ini benar-benar lembut. Aku tahu puncak ini belum pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Sayang sekali ada pria tertentu yang tidak peduli padanya. Aku benar-benar memanfaatkannya. Phoenix menyentuh dan mencubitnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Rayuannya membuat hati Chen Jiu gatal tak tertahankan. Eh, berhenti mencubitku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Wan Mei merasa sangat malu setelah dicubit oleh Phoenix berulang kali. Ada apa? Kau merasakannya secepat ini? Phoenix tersenyum bangga. Rasakan pantatku. Apa menurutmu aku sama tidak tahu malunya sepertimu? Gerutu Wan Mei, wajahnya penuh dengan penghinaan. Benar-benar, bukan hakmu untuk memutuskan apakah kamu merasakannya atau tidak. Terserah mulutmu untuk memutuskan. Phoenix menatap tempat rahasia Wan Mei dengan jahat. Apa? Kamu? Berani sekali kamu. Wan Mei terkejut dan marah. Apakah kamu merasa bersalah? Jika kau memohon belas kasihan dan menjadi budakku, aku bisa mengampunimu. Phoenix merasa itu efektif, jadi dia mengancam lagi. Kau, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku, Wan Mei, adalah putri dari Institut Dewa. Bagaimana aku bisa menjadi budakmu? Bahkan jika kau membunuhku, Wan Mei bersikap sombong. Dia tidak menyerah pada ancaman Phoenix. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Phoenix mengambil tindakan dan langsung mengangkat jubah ketat ajaib milik Wan Mei. Wan Mei cantik sekali. Ia mengenakan jubah ketat putri duyung ajaib warna-warni, yang membuatnya tampak lebih suci dan sempurna. Pada saat ini, jubahnya terangkat, dan tersembunyi di balik jubah itu sepasang kaki panjang yang lurus, seperti batu giyok, putih, dan sangat lembut yang muncul di hadapan Chen Jiwoo sedikit demi sedikit. Mulutnya penuh dahaga. Kecantikan seorang wanita tergantung pada kakinya. Kualitas kakinya sangat memengaruhi apakah seorang wanita adalah yang terbaik. Wan Mei di depannya dapat membuat Chen Jiwoo menunjukkan sisi mesumnya. Dia tidak diragukan lagi yang terbaik. Papa, tiba-tiba suara tamparan membangunkan Chen Jiwoo lagi, membuat tombaknya tiba-tiba berdiri tegak. Cek-cek, kakimu lumayan bagus. Sepasang bokong harum ini bahkan lebih sempurna dan bulat. Phoenix menepuk-nepuk bokong indah Wan Yan dengan jenaka, yang dipenuhi dengan kekaguman tak berujung. Ini, Chen Jiwoo menatap kakinya dan hampir mimisan. Karena di sepasang kaki yang indah ini, ada sepasang bokong yang kencang. Meskipun ditutupi oleh celana dalam bergaris warna-warni, itu sama sekali tidak bisa menutupi kemolekan dan aroma tubuhnya. Sejujurnya, Chen Jiwoo benar-benar ingin segera naik, merobek celana dalamnya, dan mencicipi kenikmatannya. Dia menelan beberapa suap air liur dengan susah payah, tetapi dia tetap menolak. Huff, kamu sudah tidak tahan lagi, kan? Phoenix menggoda Wan Mei sambil sesekali mengamati Chen Jiwoo. Sebenarnya, dia tidak sedang mempermainkan Wan Mei. Niatnya yang sebenarnya adalah merayu Chen Jiwoo. Bagaimanapun, mereka berdua adalah wanita. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa Phoenix sangat tertarik pada Wan Mei. Namun, untuk menyeret Chen Jiwoo ke dalam air, dia berusaha sekuat tenaga. Ah, kalian pasangan yang bersina. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian akan mati dengan cara yang mengerikan. Wan Mei merasa jubahnya ditarik hingga ke pinggang. Bagian tubuhnya yang memalukan hampir sepenuhnya terekspos. Dia mengatupkan kedua kakinya yang indah. Dia sangat malu sampai-sampai ingin membunuh seseorang. Chen Jiwoo, bagaimana menurutmu? Kaki ini? Bokong ini indah sekali, kan? Pokoknya, aku mempermainkannya dan kamu mempermainkannya. Pada akhirnya, dia akan dipermainkan. Kenapa kamu tidak mempermainkannya untukku? Aku tahu kau lebih tertarik daripada aku. Bukan. Phoenix tersenyum tipis dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiwoo dan bertanya. Ini, Phoenix, aku suamimu. Bagaimana bisa kau membiarkanku bermain dengan wanita yang hampir tak ku kenal? Chen Jiwoo pasti berbohong jika dia berkata bahwa dia tidak tergoda. Dari kata-katanya, jelas bahwa keinginannya sudah goyah. 1053. Ini, sayang, jika kamu memanjakan suamimu seperti ini, kamu akan mengajari suamimu hal yang salah. Chen Jiwoo tergagap. Dia benar-benar berterima kasih kepada Phoenix. Tidak apa-apa, semakin buruk suamiku, semakin aku menyukainya. Phoenix memujinya, tetapi dia berpikir dalam hati, seberapa baik menurutmu dirimu. Tapi ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Chen Jiwoo tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap matawan Mei yang dipenuhi dengan begitu banyak kebencian sehingga tampak seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan mundur sedikit. Jika dia benar-benar melakukannya, bukankah dia benar-benar seorang cabul? Suamiku, mengapa kamu masih malu-malu? Cepatlah kemari. Kalian akan saling mengenal saat bermain. Setelah selesai, dia akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Jangan lupa bagaimana aku berubah saat itu. Phoenix berkata tanpa malu-malu, kau bahkan bisa mempermainkan kakak sepertiku, apalagi dengan jalan kecil seperti dia. Bah, dasar jalan. Chen Jiu, kalau kamu berani menyentuhku hari ini, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu di kehidupan selanjutnya. Wan Mei sangat marah hingga dia memarahi mereka berdua. Oh, kamu masih saja keras kepala meskipun sudah puas. Suamiku, kamu mau main atau tidak? Kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Phoenix tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bersumpah akan memberi Wan Mei pelajaran. Kau saja yang melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Chen Jiu masih tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Phoenix tidak banyak bicara. Dia menyelipkan tangannya langsung ke celana berwarna-warni itu dari belakang. Itu adalah rumah yang indah penuh misteri yang tak berujung. Oh, kau, kau Phoenix, bunuh aku. Wan Mei merasa bagian pribadinya sedang diserang. Meskipun itu seorang wanita, ada seorang pria yang mengawasinya. Dia sangat malu hingga wajahnya hampir berdarah. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Wan Mei, jangan marah. Kau akan bersenang-senang nanti. Phoenix tersenyum tipis. Ia kemudian menirukan apa yang dilakukan Chen Jiu padanya dan menggerakkan jari-jarinya dengan lembut. Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Phoenix, kau dan aku sudah bertarung selama bertahun-tahun. Meskipun kita adalah rival, aku selalu menganggapmu sebagai teman yang menghargai bakat masing-masing. Aku benar-benar tidak menyangka pikiranmu begitu kotor dan hina. Aku, Wan Mei, benar-benar buta. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawan dengan orang sepertimu? Wan Mei menegur, wajahnya penuh kekecewaan terhadap Phoenix. Karena kita saingan, mengapa kita harus menghargai satu sama lain? Wan Mei, jangan menangis terlalu sedih. Apakah aku membuatmu tidak nyaman? Nanti kalau kamu sudah merasa lebih baik, kamu harus berterima kasih padaku. Phoenix mengabaikan Wan Mei dan terus menggerakkan jari-jarinya, mencoba memancing kegilaan Wan Mei. Namun, Phoenix jelas-jelas telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Wan Mei diserang secara pribadi, kondisi mentalnya terlalu tegang. Meskipun dia memiliki beberapa perasaan aneh, perasaan itu sepenuhnya tertutupi. Bahkan setelah Phoenix mempermainkannya untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki reaksi yang memalukan. Ini, Chen Jiu adalah seorang pria. Meskipun reaksi Wan Mei tidak begitu keras, dan wajahnya sedikit memerah, tetapi kakinya yang ramping terkatuk rapat, dan kecantikan luar biasa seperti Phoenix ada di belakangnya. Tangannya yang seperti batu giok meraih ke dalam ruang pribadinya untuk menggodanya sepuasnya. Adegan ini benar-benar menggoda. Itu membuat pikirannya goyah, dan dia memiliki keinginan untuk mengusap rambutnya. Phoenix, sudah cukup. Aku sudah bilang kau tidak bisa mengintimidasiku. Jangan buang-buang energimu di sana. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Setelah setengah hari, Phoenix tidak cemas, tetapi Wan Mei cemas. Eh iya, apa yang terjadi? Wan Mei, apakah kamu seorang wanita atau bukan? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Phoenix membelalakan matanya dan tidak bisa tidak meragukan jenis kelamin Wan Mei. Kau, kau benar-benar orang gila yang tidak masuk akal. Wan Mei hampir mati karena marah. Chen Ji-u, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi saat aku bermain dengannya? Berbeda jika kau bermain denganku. Phoenix benar-benar tidak mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk meminta bantuan Chen Ji-u. Phoenix, lupakan saja. Berhentilah bermain. Chen Ji-u membujuk dengan ramah, berharap adegan absurd ini segera berakhir. Tidak, aku harus membuatnya merasa senang hari ini. Biarkan dia memanggilku pelacur. Aku ingin melihat apakah dia juga akan berteriak saat dia merasa senang. Phoenix keras kepala dan tidak mau menyerah. Chen Ji-u, kamu suamiku. Kalau kamu tidak membantuku, apakah kamu akan membantunya? Phoenix, ini tidak benar. Chen Ji-u dengan serius mengoreksi perilaku Phoenix. Ada apa? Lagi pula, dia akan menikah. Kalau sudah waktunya, dia akan membiarkan orang lain bermain dengannya. Apa salahnya aku bermain dengannya terlebih dahulu? Phoenix tiba-tiba punya ide. Dia berkata, Chen Ji-u, jika kamu tidak bermain dengannya hari ini, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Ketika dia kembali dan menikah dengan Fawang, jika dia bermain dengannya, itu akan seperti menaruh bunga di atas tumpukan kotoran sapi. Fawang menyukai pria dan wanita dan berselingkuh dengan banyak orang. Dia hanyalah bajingan dan bajingan. Apakah kamu tega melihat peri secantik itu bersama pria yang hina di masa depan? Apa? Fawang benar-benar orang seperti itu? Chen Ji-u terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Anak hilang yang bertobat lebih berharga daripada emas. Fawang sudah berjanji padaku untuk berubah dan menjadi orang baru. Phoenix, jangan berani-beraninya kau mencemarkan nama baiknya. Tegur Wan Mei dengan marah dan sangat tidak puas. Jika, jika memang begitu, itu semua benar. Chen Ji-u terkejut lagi. Dia menatap Wan Mei yang tanpa cacat dan ajaib di depannya. Dia tidak terlihat seperti orang sungguhan. Dia sangat cantik dan murni. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan Dharma Raja, bunga yang tak tertandingi ini akan hancur. Secara naluriah, Chen Ji-u tidak tahan melihat kejadian ini. Ia bertekad untuk tidak melihat kejadian ini karena ia adalah seorang pria dan ia memahami sifat alami pria. Fawang telah bersumpah, tetapi tidak mungkin baginya untuk berubah. Ia meratap dan tidak tahan melihat Wan Mei jatuh. Ia merasa perlu menyelamatkannya dari bencana ini. Jika tidak, hidupnya akan benar-benar hancur. Chen Ji-u tidak bisa mengatakan betapa dia mencintainya. Namun, dengan temperamennya yang tidak biasa dan tubuhnya yang sempurna, dia akan berbohong kepada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Seperti kata pepatah, perasaan dapat dipupuk. Jika dia melewatkan kesempatan itu, itu mungkin akan menyebabkan penyesalan seumur hidup. Pikiran Chen Ji-u benar-benar terguncang saat ini karena dia adalah pria yang sangat lembut. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa seorang Dewi seperti Wan Mei akan hancur hanya karena seonggok sampah. Untuk menghentikan semua ini, Chen Ji-u harus menggunakan beberapa tindakan ekstrim. Meskipun dia mungkin disalahpahami sebagai orang cabul, dia tidak punya pilihan lain sekarang. 1054 Tidak, kita tidak bisa membiarkannya dinodai oleh Dharma Raja. Kalau tidak, seluruh hidupnya akan hancur. Suara Chen Ji-u tegas saat dia tiba-tiba berbicara dengan nada yang benar. Chen Ji-u, apakah kamu setuju? Pada saat ini, Phoenix sangat terkejut dan bersemangat. Ya, aku setuju. Phoenix, serahkan dia padaku. Aku akan membuatnya tunduk padaku. Chen Ji-u menganggup dan berjalan ke arah Wan Mei dengan mata tertuju padanya. Dia sudah lama ingin menyentuh kecantikan yang tak tertandingi itu. Selama ini, Chen Ji-u tidak bisa melupakan pikirannya. Namun, kini, demi menyelamatkannya, ia memutuskan untuk melanggar aturan dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalian, apa yang akan kalian lakukan? Pasangan Bajingan, kalian akan mati mengenaskan. Jika Dharma Raja tahu, dia pasti akan membunuh kalian. Wan Mei langsung menjadi lebih gugup. Dia melotot ke arah keduanya dan memarahi mereka. Deni yang sempurna, aku tidak akan menyentuhmu. Tetapi kau harus berjanji padaku dua hal. Apakah itu tidak apa-apa? Chen Ji-u datang ke hadapan Wan Mei dan berkata dengan serius. Pertama, kamu harus menjadi pelayan kami. Kedua, kamu harus memutuskan pertunangan dengan Dharma Raja. Bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu bercanda? Aku, Wan Mei, tidak semudah itu untuk ditakuti. Biar ku katakan padamu, bukan saja aku tidak akan menjadi pelayanmu, tetapi aku juga akan memutuskan pertunangan dengan Dharma Raja. Apa yang bisa kau lakukan? Wan Mei sangat marah. Dia menentang Chen Ji-u. Chen Ji-u menghela nafas dan berjongkok sedikit di depan kaki panjang Wan Mei yang indah. Huh, sepertinya kamu keras kepala. Baiklah, Buddha berkata bahwa jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi? Hari ini, untuk menyelamatkanmu, aku telah menyinggungmu. Maafkan aku. Chen Ji-u menghela nafas dan berjongkok sedikit di depan kaki panjang Wan Mei yang indah. Kau, dasar binatang buas, minggirlah dari hadapanku. Jangan sentuh aku, atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Wan Mei sedikit takut. Dia memarahi Chen Ji-u dan mencoba menjauh darinya. Namun, Phoenix ada di belakangnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan pria ini mengaguminya dari dekat. Jujurlah, Wan Mei, kau seharusnya senang karena kau memilikiku sebagai lawanmu. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir. Aku memorbankan orangku untuk menyelamatkanmu. Aku terlalu tidak mementingkan diri sendiri. Kau akan berterima kasih padaku di masa depan. Phoenix samar-samar tahu apa yang ingin dilakukan Chen Ji-u dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika dia memikirkan bagaimana saingannya selama bertahun-tahun akan dikalahkan oleh suaminya, dia tidak dapat menahan perasaan bahagianya. Ah, tercelah, tercelah, tak tahu malu. Kalian semua tak tahu malu, Wan Mei berteriak dengan gila. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi keinginannya yang arogan tidak membuatnya menyerah. Cek-cek, sungguh sepasang kaki yang indah. Sungguh tak tertahankan jika Dharma Raja memanfaatkan tubuh suci seperti itu. Chen Ji-u memuji. Dia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh kakinya dengan tangannya yang besar. Perasaan halus itu membuatnya berteriak puas dan tergila-gila tanpa henti. Bajingan, binatang besar, minggirlah dari jalanku. Wajah menawan Wan Mei berubah pucat. Tangan pria ini seperti memiliki kekuatan magis, membuatnya merasa sangat berbeda. Dalam kegugupannya, dia menendangnya dengan liar menggunakan kakinya yang panjang. Baiklah, jangan bergerak. Bagaimana mungkin Wan Mei menjadi lawan Chen Ji-u? Lengannya menjepit kakinya dan dia benar-benar terkekang olehnya. Kau, jangan. Wan Mei melotot ke arah Chen Ji-u yang berada di bawahnya. Dia tidak sanggup menghadapinya dan sangat kesal. Phoenix, dia terlalu gugup. Aku khawatir cara-cara biasa tidak akan bisa membuatnya merasa lebih baik. Sepertinya aku harus berkorban besar. Chen Ji-u menatap Wan Mei. Dia benar-benar seperti seorang dewi. Namun, karena itulah dia memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk menaklukkannya. Sebelumnya, ia dibelenggu oleh belenggu moral. Sekarang setelah belenggu itu terlepas, ia tidak perlu lagi memiliki keraguan. Jadi, tangannya tiba-tiba meraih pinggangnya dan menarik turun celana dalam tipis berwarna-warni itu. Berhenti. Jangan. Aku mohon. Jangan tarik ke bawah. Oke. Ini seperti kain terakhir yang menutupi bagian pribadinya. Begitu kain itu dilepas, Wan Mei benar-benar tidak akan sanggup menghadapinya. Wajahnya yang angku menampakkan ekspresi memohon, tetapi dia tidak bisa mengubah nasibnya. Sizzle, di bawah tarikan lembut Chen Ji-u, sebuah rumah yang misterius dan indah terungkap sepenuhnya. Itu membuatnya tergila-gila, mabuk, dan terdiam untuk waktu yang lama saat dia menatapnya. Ah, aku pasti akan membunuhmu, Chen Ji-u. Aku bersumpah. Dengan teriakan keras, Wan Mei, yang telah kehilangan semua kecantikannya, sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Hai, suamiku, apakah ini begitu indah? Apakah berbeda dengan milikku? Phoenix memeluk Wan Mei dengan erat dan menatap Chen Ji-u di depannya. Dia sedikit cemburu. Tidak ada yang berbeda. Hanya saja, ia tumbuh pada wanita yang berbeda, jadi aura yang dipancarkannya juga berbeda. Chen Ji-u tersenyum tipis dan menjelaskan semuanya. Tubuh bagian bawah wanita mungkin sama, tetapi kuncinya adalah melihat wanita seperti apa dia. Pria akan rela menyerahkan segalanya demi tubuh bagian bawah wanita dan tergila-gila padanya. Namun, sangat sulit bagi pria untuk enggan berpisah dengan tubuh bagian bawah wanita biasa. Inilah sebenarnya perbedaannya. Hal yang sama di tempat yang berbeda akan memiliki nilai yang berbeda. Pasangan Bajingan, pasangan Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menderita penghinaan terbesar di dunia. Wan Mei sangat marah sehingga wajahnya memerah dan biru. Urat-urat di dahinya menonjol. Dia benar-benar menjadi gila. Suamiku, cepatlah dan hibur dia. Lihat dia, dia jadi gila. Phoenix mencoba membujuknya dengan ramah. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan dia diam sejenak. Saat Chen Ji-u berbicara, dia menurunkan celana bermotifnya. Mulutnya yang besar tiba-tiba bergerak ke arah tempat rahasia itu dan menciumnya. Suamiku, tidakkah menurutmu itu kotor? Phoenix terkejut. Chen Ji-u sudah menciumnya. Oh, kau, kau bajingan tak tahu malu. Cepat lepaskan. Wan Mei dicium di bagian sensitifnya. Perasaan seperti itu sungguh tak terlukiskan. Saraf-saraf di sekujur tubuhnya tanpa sadar menegang. Phoenix, kalau kamu punya waktu, tolong cubit payudaranya beberapa kali. Kata Chen Ji-u tanpa mengangkat kepalanya. Kemudian, dia mulai menikmatinya dengan nikmat. Ah, kau, bunuh aku. Oh, apa yang terjadi? Ini lebih buruk dari kematian. Wan Mei belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Ia diserang dari atas sampai bawah, terutama Chen Ji-u di bawah. Hal itu membuatnya sangat gembira dan takut. Rasa gatal semacam ini menjalar hingga ke sum-sum tulang, tetapi juga menjalar ke jiwa. Perasaan yang sangat kusut, tidak nyaman, tetapi rasa setelahnya membuat orang tergila-gila dan tidak bisa melepaskan diri. Sungguh tidak masuk akal. Bahkan Wan Mei sendiri tidak dapat menggambarkan perasaan seperti ini. Dia merasa sangat terhina. Dia ingin memarahinya, tetapi rasa senang di hatinya membuatnya tidak dapat melakukannya. 1055 Aku, Wan Mei mendengar kata-kata mereka dan sangat marah hingga dia hampir mati karena malu. Dia mengeluh dengan tidak puas, bagaimana kamu bisa mempermalukanku seperti ini? Sejak kapan kita, Phoenix tersenyum tipis. Wan Mei yakin bahwa ia berhasil. Benar saja, setelah bertahan beberapa saat, Wan Mei akhirnya menyerah. Dia menatap Chen Jiu dan memohon, berikan padaku. Biarkan aku merasa lebih baik. Oh, kamu tidak merasa tidak nyaman sekarang. Chen Jiu tersenyum percaya diri. Itu adalah kemenangan yang sempurna. Aku tidak merasa tidak nyaman. Berikan padaku dengan cepat. Suara Wan Mei bergetar. Saat ini, selama dia merasa baik-baik saja, dia merasa tidak masalah jika harus membayar berapapun harganya. Baiklah, karena kamu penurut sekali, aku akan memberikannya kepadamu. Chen Jiu menganggup dan menyelaminya. Tiba-tiba dia membawa Wan Mei ke surga yang tak terbatas. Dia tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Ah, dengan teriakan panjang, Wan Mei benar-benar merasa sangat nyaman. Seluruh tubuhnya menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Phoenix menyelap pembicaraan Wan Mei dengan sedikit rasa iri. Hey, sudah cukup. Jangan mabuk-mabukan. Wan Mei, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Apakah kau setuju menjadi budakku? Kamu, menatap keduanya, terutama Chen Jiu, suasana hati Wan Mei benar-benar rumit. Namun, dia tidak mau menyerah dan tetap menjawab dengan tegas. Bahkan jika dia membuatku merasa baik, lalu kenapa? Aku akui aku merasa sangat nyaman, tapi aku tidak ingat pernah mengatakan bahwa aku ingin menjadi budakmu, kan? Apa, kamu? Kenapa kamu sama dengan Phoenix? Chen Jiu tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak heran dia menjadi lawan. Ternyata dia juga memiliki logika terbaik. Dasar kau jalang. Kalau kau tidak setuju, apakah percaya kami akan membuatmu merasa senang sampai mati? Phoenix mengancam dengan marah sambil tersipu. Baiklah, karena aku tahu akan mati juga, aku akan merasa senang sampai mati. Aku tidak menyesal. Pada titik ini, Chen Jiu telah mencicipinya berkali-kali. Wan Mei menyerah begitu saja dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Chen Jiu, lakukan lagi. Aku tidak percaya dia bisa menahannya. Kata Phoenix dengan marah. Oke, tentu saja, Chen Jiu cukup senang. Ia kemudian mulai mencicipi makanannya. Sikap Wan Mei sungguh ajaib. Ia tidak tampak seperti orang sungguhan. Ia bahkan lebih seperti seorang dewi. Bisa menikmati makanan lesatnya adalah berkah yang tak tertandingi. Sebagai seorang pria, ia begitu rakus sehingga ia tidak ingin berhenti. Setelah mencicipi lagi, Chen Jiu menikmati hidangan itu. Di sisi lain, Wan Mei begitu puas hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat malas dan cantik. Sialan, Wan Mei, kau mau jadi budakku atau tidak? Phoenix sangat marah hingga wajahnya terlihat mengerikan. Phoenix, aku benar-benar ragu apakah dia laki-lakimu. Kau benar-benar membiarkan dia melayaniku dan membuatku merasa senang. Tapi aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku tidak akan menyerah padamu. Kata-kata Wan Mei tajam. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kau, jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan membuatmu merasa senang. Phoenix berteriak marah. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Apakah cewek ini kecanduan untuk dipermainkan? Jika kamu tidak bahagia, ya sudahlah. Apakah kamu pikir aku, Wan Mei, tidak bisa menemukan seorang pria? Wan Mei tampak acuh tak acuh. Apa, kamu telah digigit Chen Jiu dan kamu masih ingin mencari pria lain? Kau benar-benar terlahir dengan jalang. Phoenix mengambil kesempatan itu dan memarahi dengan keras. Huff, suamiku adalah Fawang. Saat dia datang, kalian semua akan mati. Mata Wan Mei masih penuh amarah. Kau, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Wan Mei, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Berjanjilah padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keperawananmu. Phoenix tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah bermain sekian lama, Wan Mei merasa puas. Perutnya penuh amarah. Apa, jangan berani-beraninya. Wan Mei langsung menjadi cemas. Lihat apakah aku berani atau tidak. Chen Jiu, lakukanlah. Hancurkan keperawanannya. Mari kita lihat apakah dia bisa bersikap sombong lagi. Perintah Phoenix. Bukankah ini sangat bagus? Chen Jiu sedikit ragu. Chen Jiu, kurasa kau tidak perlu menggunakan tanganmu. Gunakan saja benda besarmu itu untuk menusuk. Bagaimanapun, itu akan tetap menusuk. Mengapa kau tidak membiarkan tubuh bagian bawahmu merasakannya? Itu akan sangat membantu pemulihanmu. Phoenix tiba-tiba mendapat ilham dan dengan ramah mengingatkannya. Apa, apakah kamu sakit? Wan Mei tiba-tiba terkejut. Dia menatap Chen Jiu dengan sangat waspada. Aku, Chen Jiu tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Phoenix akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia hanya membodohi Phoenix terakhir kali. Dia tidak menyangka Phoenix akan menganggapnya serius. Kalau saat ini dia benar-benar menusuk Wan Mei, bukankah itu sama saja dengan pemerkosaan? Kejahatan semacam itu jauh lebih parah daripada perbuatan cabulnya saat ini. Jangan khawatir. Dia tidak punya penyakit serius. Dia tidak akan menularkannya kepadamu. Phoenix dengan ramah menjelaskan dan mengancam, dia sedikit impoten. Namun, jika kita mengisinya dengan energi primer, itu tidak akan menghentikan kita untuk bersenang-senang. Kamu tidak perlu khawatir. Apa, dia sungguh orang yang tidak berguna. Wan Mei terkejut dan menghina. Phoenix, kamu benar-benar menjijikan. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan pria seperti itu. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Apa yang salah dengan pria seperti itu? Pria seperti itu hanya bisa membuat kita para wanita merasa senang dan tidak bisa menajiskan kita. Itu juga semacam kesenangan, tahukah kamu? Phoenix tidak menanggapinya dengan serius. Dia berkata dengan puas, Lagi pula, Chen Jiu tidak mungkin tidak bisa pulih. Lagi pula, dia adalah lelakiku. Aku tidak akan membagi esensinya denganmu. Tentu saja, aku tidak bisa mengungkapkan esensinya kepadamu. Bagaimana jika kamu mengandung anaknya? Bukankah itu akan mengambil alih posisiku? Bah, menjijikan. Aku tidak peduli. Wan Mei menegur dengan sangat jijik. Lepaskan aku, dasar orang tak berguna. Kalau kau berani bersikap kasar padaku, mati saja kau. Chen Jiu, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkannya? Lihatlah betapa gilanya dia hari ini. Jika kamu tidak menyodoknya, dia akan dinodai oleh Fawang saat dia kembali. Phoenix segera membujuk Chen Jiu. Aku, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan kecanggungan. Bajingan, kau sampah tak berguna. Jangan sentuh aku. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Menjauhlah dariku sekarang juga. Jangan biarkan aku melihatmu. Wan Mei mengambil kesempatan untuk menyerang Chen Jiu. Dia tidak tahu bahwa ini akan membuat seorang pria benar-benar marah. Kau, kau, Chen Jiu sangat marah hingga wajahnya memerah. Kamu apa? Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu. Kau tidak berguna. Pergilah. Wan Mei berkata dengan nada meremehkan. Hari ini aku akan memperlakukannya seperti digigit anjing. Tubuhku masih murni. Fawang tidak akan membenciku saat aku kembali. Kau memaksaku. Chen Jiu sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. 1056. Jadi bagaimana kalau aku memaksamu? Jika kau mampu, jadilah seorang pria sekali saja. Energi unsur macam apa ini? Ah, kau menjijikan. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah bunuh diri sekarang. Kata-kata Wan Mei sangat kejam. Dia mencoba menggunakan ini untuk menyerang Chen Jiu dan membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ada tipe pria yang akan semakin gila jika semakin sering diserang. Chen Jiu, jika kau tidak memberinya pelajaran, reputasimu akan hancur. Phoenix tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia malah menambah bahan bakar ke dalam api. Sampah, kamu pikir kamu siapa? Aku adalah Dewi yang sempurna, putri para dewa Institut Ilahi. Bahkan 10 ribu dari kalian tidak dapat dibandingkan dengan status bangsawanku. Aku hanya perlu melambaikan tanganku dan ribuan pria akan bersedia datang dan melayaniku. Wan Mei sangat bangga dan sombong. Temperamennya yang mulia tidak dapat disangkal. Kecantikannya yang merona tidak ada bandingannya. Kecantikannya yang ajaib bagaikan wanita dalam mitos, membuat orang sulit mendekatinya. Dewi, sosok Wan Mei saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi Dewi di hati Chen Jiu. Sebagai pecundang di kehidupan sebelumnya, Chen Jiu tidak bisa menyingkirkan bayangan itu. Begitu dia dibenci oleh seseorang yang menganggap dirinya hebat, dia akan mudah marah. Kita sama-sama manusia, mengapa kamu lebih mulia dariku? Aku akan melanggarmu hari ini. Apa yang akan kau lakukan? Jika kamu mampu, jangan mengejekku lagi nanti. Pikiran jahat terlahir di hati Chen Jiu dan tak terkendali. Tanpa berkata apa-apa, Chen Jiu berdiri diam dan menatap Wan Mei dengan merendahkan. Tatapan dinginnya membuat Wan Mei gemetar tanpa sadar. Bah, apa yang kau tatap, tidak peduli seberapa banyak kau tatap, itu tidak akan mengubah statusmu yang rendah dan tubuhmu yang tidak berguna. Wan Mei tidak yakin. Dia menahan rasa takutnya dan terus meludah. Masih tanpa berkata apa-apa, Chen Jiu menanggalkan pakaiannya satu per satu. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan keputusannya. Chen Jiu, aku tahu kau akan datang. Phoenix sangat gembira. Dasar jalang, kau akan memohon belas kasihan nanti. Apa, kau, tak tahu malu. Dasar sampah tak berguna. Kau benar-benar punya muka untuk dipamerkan di hadapanku. Aku benar-benar kasihan padamu. Dasar udang kecil yang menyebalkan. Jangan sampai kau ketahuan dan mempermalukan dirimu sendiri. Sementara Wan Mei gugup, dia mulai mengumpat seperti meriam yang menggelinding. Kamu sudah cukup tidak kompeten. Jika kamu tidak merawatnya dengan baik dan membiarkannya keluar, kamu akan semakin putus asa. Ah. Sumpah serapa itu berhenti tiba-tiba, tanpa alasan lain selain kekuatan Chen Jiu akhirnya terungkap. Wan Mei hanya melihat sekilas dan begitu takut sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Wan Mei, silakan saja memarahinya. Kenapa kamu berhenti? Apakah Chen Jiu seekor udang kecil? Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Phoenix, kamu benar-benar pelacur alami. Kamu bahkan bisa menahan hal sebesar itu, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan pelacur. Wan Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Phoenix. Kau juga bisa menahannya. Apa kau juga pelacur? Phoenix memutar matanya. Dia tidak marah. Saya tidak menginginkannya. Ketika Wan Mei mengira benda besar ini akan memasuki tubuhnya, dia sangat malu hingga dia mengatupkan kedua kakinya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya khawatir, bukan Anda yang memutuskan. Chen Jiu akhirnya berbicara. Dia melangkah dengan mantap di depan Wan Mei dan meletakkan benda besar itu langsung di perut bagian bawahnya, yang membuatnya merasa malu dan kesal. Dasar kau. Dasar tak berguna. Jangan pikir aku akan takut padamu hanya karena kau punya barang palsu. Wan Mei memaksa dirinya untuk tenang. Ia masih tidak mau menyerah. Apakah itu palsu? Anda bisa datang dan menyentuhnya. Chen Jiu tersenyum main-main. Ia menarik tangan Wan Mei dan meletakkannya langsung di benda besarnya. Ah, kamu. Aku tidak menginginkannya. Wan Mei berusaha melawan, tetapi dia tidak sebanding dengan kekuatan Chen Jiu. Dia hanya bisa merasakan kehangatan benda besar itu secara pasif. Wajahnya sangat malu. Wan Mei, asal kamu patuh, aku bisa menjaga kesucianmu. Kata Chen Jiu akhirnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku, Wan Mei, sangat mulia. Bagaimana mungkin aku bisa dimanipulasi oleh kalian orang-orang keji? Wan Mei sangat sombong. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan tunduk pada pria ini. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Wan Mei, aku hanya bisa minta maaf. Chen Jiu berkata. Dia memberi isyarat kepada Phoenix untuk mengambil alih kendali Wan Mei sepenuhnya darinya. Ih, beraninya kamu. Wan Mei jadi malu sendiri. Dia pun dipeluk pasif ke dalam pelukan lelaki ini. Mengapa saya tidak berani? Chen Jiu tersenyum. Dengan lambayan tangannya, dia mengangkat gaun putri duyung dan melemparkannya ke samping. Ah, dasar mesum. Tidak ada gunanya memarahinya. Tubuh Wan Mei yang sempurna hampir sepenuhnya terungkap saat ini. Cek-cek, puncak-puncak suci yang tidak bisa disembunyikan. Aku ingin melihat betapa indahnya mereka. Pandangan Chen Jiu secara alami jatuh pada puncak-puncak indah yang terbungkus dalam pakaian-pakaian kecil itu. Jangan, jangan. Wan Mei memohon, tetapi sia-sia. Tatapan mata pria ini seperti serigala atau harimau. Mustahil baginya untuk berhenti. Teng-teng, pakaian sutra itu dibuang begitu saja. Mata Chen Jiu sepenuhnya tertarik oleh dua puncak suci di depannya. Keindahan yang luar biasa, seputih salju, dan tak tertandingi. Chen Jiu tidak dapat menggambarkannya. Titik merah tua itu membuatnya tergila-gila tanpa henti. Dia memegangnya dengan kedua tangan seolah-olah itu adalah karya seni terindah di dunia. Dasar mesum. Wan Mei, yang dikagumi seperti ini, merasa gugup dan malu. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok dengan erat. Namun, tekstur di tangannya membuatnya merasa aneh. Cantik sekali, seperti yang diharapkan dari seorang dewi yang sempurna. Dia begitu cantik sehingga aku tidak tega untuk menodainya. Chen Jiu sedang mengagumi kecantikannya ketika dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Bisakah kau membiarkanku pergi dulu? Ah! Kamu orang jahat! Wan Mei menjerit. Ternyata dia tanpa sengaja mencengkeram pria ini. Hal ini membuatnya merasa sangat malu hingga ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Baiklah, sekarang biarkan aku melihat betapa cantiknya dirimu sebenarnya. Chen Jiu berjongkok. Di bawah isyaratnya, Wan Mei, yang malu dan kesal, ditarik ke bawah olehnya. Tubuhnya yang sempurna sepenuhnya terekspos ke udara. Kakinya yang seperti batu giyok harum dan lembut, kakinya ramping dan indah, perut bagian bawahnya rata, dan bagian depan dan belakangnya menonjol. Dia memiliki semua karakteristik kecantikan, dan kulitnya sangat putih, dengan lingkaran merah samar di dalamnya, membuatnya semakin menawan. Tubuhnya yang harum dan sempurna tidak cukup untuk menggerakkan Chen Jiu. Kulitnya yang unik dengan pesona khusus Wan Mei adalah yang paling membuatnya tergila-gila. 1057 Ah, apa yang baru saja kau katakan? Chen Jiu kembali tersadar, dan tatapannya masih enggan meninggalkan Wan Mei. Kau, apakah kau menyukainya? Wan Mei memperingatkan lagi, aku membiarkanmu bermain dengannya, tetapi aku tidak membiarkanmu menyukainya. Oh, aku tahu. Jawabnya dengan santai. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk memeluk Dewi Sihir yang sempurna itu dalam pelukannya. Kotor, tidak tahu malu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Menatap Chen Jiu dengan marah, kebencian Wan Mei yang tak berujung. Wan Mei? Maafkan aku. Kau sangat cantik. Bahkan jika Tuhan ada di hadapanmu, dia tidak bisa tidak melakukan kejahatan. Chen Jiu akhirnya melepaskan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahannya. Itu adalah tangan besar yang mendorong Wan Mei ke bawah secara langsung, dan dia menekannya dengan kuat. Chen Jiu, ampuni aku. Wan Mei benar-benar takut saat ini. Semuanya seperti ini. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Chen Jiu dengan tegas menolak permintaan Wan Mei. Chen Jiu, kamu bukan pria sejati. Kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu begitu saja. Aku janji tidak akan merepotkanmu di masa depan. Apakah kamu harus menusuku dan tinggal bersamaku? Wan Mei memohon dengan menyedihkan. Lalu bagaimana kamu bisa berpikir untuk menjadi budaku? Phoenix tiba-tiba menyela. Kamu tidak bisa berpikir. Wan Mei dan Phoenix adalah yang paling sulit dihadapi. Bagaimana mereka bisa bersikap lembut di depannya? Chen Jiu berhenti bicara omong kosong dan mulai dengan cepat. Jika kamu menusuk, kamu tidak akan percaya padanya atau memohon belas kasihan. Phoenix segera memberi perintah, yang sangat marah. Wan Mei, kamu dapat melihat bahwa aku tidak dapat menahannya. Bahkan jika aku tidak menusukmu hari ini, dia akan menusukmu. Bagaimanapun, siapapun yang menusukmu akan ditusuk. Lebih baik aku yang menusuk, bukan? Chen Jiu mengatakan bajingan ini. Wajar untuk berbicara, karena dihadapan produk unggulan seperti itu, jika kamu tidak ingin memilikinya, itu bukan pria. Delapan cincin, itu delapan cincin utuh, delapan dewa iblis, sungguh luar biasa. Chen Jiu mabuk dan menikmati perasaan yang dibawa Wan Mei kepadanya, tetapi dia tidak peduli tentang apapun. Delapan cincin itu ketat, Chen Jiu du tidak dapat menahan diri untuk tidak sepenuhnya tertarik pada wanita seperti Wan Mei, karena perasaan ini luar biasa. Dia tidak percaya bahwa ada wanita kelas atas seperti itu. Sejumlah besar Yuan, Yin, Suan, dan Xie membuat jumlah gen Chen Jiu mulai tumbuh lagi. 10 juta, 20 juta, 40 juta, Chen Jiu sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu hanya pelampiasan Yin milik Wan Mei sendiri, yang membuatnya meningkatkan 40 juta gen secara gila-gilaan, yang tidak tertandingi oleh wanita manapun. Anda tahu, gen Chen Jiu telah mencapai 500 juta sekarang. Semakin ke atas, semakin sulit, namun, sekarang belenggu pertumbuhan sama sekali tidak efektif di Wan Mei. Hal ini membuat Chen Jiu mendesah puas karena ia memilih Wan Mei. Memang, ia tidak memilih orang yang salah. 540 juta gen terus tumbuh dalam rotasi silang. Setelah beberapa saat, tubuh Chen Jiu menjadi lebih kuat dan asal-usulnya lebih kuat. Hasil akhirnya adalah peningkatan tingkat kehidupan. Setelah peningkatan tingkat kehidupan, persepsi Chen Jiu tentang asal-usul dunia telah diperkuat, terutama kekuatan Yuan yang kacau di usus. Makna sejati yang bergulir dari asal-usul sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh. Chen Jiu tahu bahwa saat ini, selama dia duduk dengan baik dan menyempurnakan makna sejati asli ini, dia pasti akan meningkatkannya lagi, dan kemudian dia akan memasuki alam lagi. Itu sama sekali bukan masalah. Meskipun peningkatan adalah kuncinya, saat ini, tampaknya Chen Jiu memiliki sesuatu untuk lebih diperhatikan. Matanya, penghargaan, dan tatapan tegasnya pada Wan Mei dalam mimpinya. Dia akan memutuskan wanita ini. 1058 Hei, bangun, bangun, Jalang kecil. Jangan sok cantik di sana. Tepat saat Gen Chen Jiu tumbuh, Phoenix mendatangi Wan Mei, yang membangunkannya. Eh, apa yang kau lakukan? Ini nekrotik. Orang-orang merasa nyaman. Jangan membuat masalah. Wan Mei menikmatinya saat ini. Dia secara alami sangat tidak senang diganggu. Jalang, apakah kau lupa bahwa kau sekarang adalah tawanan kami? Phoenix menatap, sangat tidak senang. Phoenix, itu kau. Ah, ada apa denganku? Wan Mei dun terbangun. Bunga itu tampak pucat dan bingung. Baiklah, jangan berpura-pura di sana. Keren kalau keren. Aku tahu bagaimana perasaanmu jika kau berpura-pura. Phoenix memiringkan mulutnya dan tampak tak kenal lelah. Kau, hewan, seng, kau merampas kepolosanku. Aku Wan Mei tidak akan pernah mati bersamamu dalam hidup ini. Dengan malu dan marah, Wan Mei menatap langsung ke arah Chen Jiu dengan jijik. Diam, Wan Mei, apakah kau menyerah padaku atau tidak? Phoenix menyela dan bertanya lagi. Menyerah. Kau membuatku terlihat seperti ini. Bagaimana aku bisa menyerah padamu lagi? Kau pikir kau siapa? Ah, aku hanya seorang jalang dan pria yang tidak kompeten. Aku merasa muak saat melihatmu. Aku tidak akan menyerah padamu bahkan jika aku mati. Wan Mei memarahi mereka lagi dengan suara tinggi. Sekarang seperti ini, dia hanya memiliki toples yang pecah sekarang. Apa? Sampai sekarang, kau berani memarahi kami? Phoenix marah dan segera berkata kepada Chen Jiu, Lakukan. Lakukan dengan baik untukku. Aku tidak percaya dia tidak yakin. Iya, istriku. Chen Jiu melakukannya tanpa berkata apa-apa. Tidak masalah menjadi seorang pria. Yang terpenting adalah kamu harus memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, Chen Jiu memberikan permainan penuh pada standar pria yang baik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan bekerja dengan sepenuh hati. Hem, apakah aku Wan Mei yang bisa kalian taklukkan? Jika kalian punya cara, cara seperti itu tidak akan berhasil untukku. Wan Mei sangat tidak puas. Itu adalah kalimat yang benar-benar membuat Phoenix kesal. Apakah menurutmu aku tidak tahu malu sepertimu? Bagus sekali, Wan Mei. Kupikir demi mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku ingin kau tidak terlalu menderita. Tetapi aku tidak memikirkanmu. Tetapi aku tidak berterima kasih dan memarahiku karena tidak tahu malu. Phoenix sangat marah. Chen Jiu, aku memberikannya padamu. Kau harus meyakinkanku hari ini. Jika tidak, jangan sentuh aku lagi di masa depan. Aku. Lidah Chen Jiu-sia juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia sepertinya tidak memiliki kontak langsung denganmu. Kenapa kau tidak percaya diri? Phoenix menatap, sangat tidak senang. Istri, jangan khawatir. Aku berjanji untuk menyelesaikan tugas. Chen Jiu, sebagai seorang pria, tidak bisa mengecewakan wanita. Apalagi istrinya, maka ia pun memacu kudanya kembali dengan kecepatan tinggi. Bagai dewa sejati yang melesat ke angkasa dan menghancurkan bumi. Dengan menunggangi kuda yang ganas, ia ingin memperluas wilayah Keijiang. Tak terbatas. Mayor, tundukkan kepalamu. Selama kau bersedia menundukkan kepalamu, aku akan mengampunimu. Chen Jiu mencondongkan tubuhnya dan diam-diam membujuk Wan Mei di telinganya. Tetapi dia tidak tega untuk terus berlari kencang. Ham, tidak ada cara untuk membuatku tunduk pada jalan itu. Wan Mei keras kepala dan tidak setuju. Seorang suami yang besar dapat membungkuk dan meregang. Kamu adalah wanita kecil. Mengapa kamu begitu gigih? Wan Mei, aku tahu keindahan delapan cincinmu. Kamu menanggung delapan kali lebih banyak kebahagiaan daripada yang lain setiap saat. Tidak mudah bagimu untuk bertahan sampai sekarang, dan tubuhmu tidak dapat menanggung terlalu banyak kebahagiaan. Anggukan saja kepalamu, oke. Chen Jiu baik hati. 1059. Aku sudah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, dan aku selalu setara. Hari ini, aku tidak bisa menyerah padanya, dan tidak mungkin untuk merendahkan diri di depannya. Wan Mei menggertakkan giginya dan menolak untuk bersikap lembut. Hei, bagaimana denganku? Apakah kamu bersedia menundukkan kepalamu? Chen Jiu bertanya tanpa daya. Kamu, kamu bahkan bukan seorang pria. Kamu ingin membuatku takut. Itu hanya angan-angan. Wan Mei melotot ke arah Chen Jiu, tetapi berkata dengan nada menghina, Jika kamu pikir kamu bisa membuatku bahagia, aku akan menghargai kamu dan memandangmu dengan cara yang berbeda. Bah, jangan bertingkah aneh. Kamu hanya omong kosong di hadapanku. Tidak, kukatakan padamu, kamu hanyalah benda mati di mataku sekarang. Aku tidak akan memiliki sedikitpun emosi untukmu. Benarkah? Jika seperti ini saja, mengapa kamu membenciku? Chen Jiu bertanya dengan enggan. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu, Chen Jiu. Meskipun kau menusukku, aku masih murni dan bersih. Saat aku bergandengan tangan dengan Raja Dharma, aku akan menghancurkan tubuhmu. Wan Mei membenci Chen Jiu dari tulangnya. Apa? Lidah Chen Jiu-sya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika kau tidak bersalah, diperkirakan tidak ada wanita yang tidak bersalah. Hei, apa yang kau bicarakan secara diam-diam? Chen Jiu, ada apa? Phoenix bertanya dengan marah. Ah, Phoenix, dia selalu menolak untuk melepaskan. Apakah kau pikir dia bisa membuatku takut? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusulkan. Eh, tidak apa-apa, cepatlah. Ini mendesak bagi yang lain. Phoenix merasakan api di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dan tidak banyak bertanya. Baiklah, Chen Jiu menganggup dengan senang. Dia penuh percaya diri dengan kekagumannya pada Wan Mei. Dia masih menunduk dan berkata di telinga pria Giyok itu dengan napas terengah-engah. Wan Mei, bagaimana jika aku benar-benar seorang pria? Bagaimana jika aku benar-benar menanamkanmu padaku? Apakah kamu akan menundukkan kepalamu? Apa? Bagaimana kamu bisa? Wan Mei menatap Chen Jiu dengan heran. Dia tidak dapat mempercayainya, karena pria yang baik tidak dapat berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Wan Mei, dalam hal ini, itu akan menyinggung perasaan. Aku tidak dapat membiarkanmu mengikuti Raja Dharma, dan aku harus melakukannya. Chen Jiu tidak menjelaskan, tetapi mengungkapkan niatnya dengan tindakan praktis. Ah, dengan aliran propaganda dan katarsis, Wan Mei benar-benar merasakan cita rasa wanita. Ini adalah cita rasa dipelihara oleh pria, yang membuat wanita tergerak. Zizi, Yuanyang yang kuat membuat gen Wan Mei mulai tumbuh. Itu adalah peningkatan yang gila, yang mengejutkannya. Dia melupakan permintaan Chen Jiu, tetapi hanya bekerja sama dengannya, tanpa perlawanan apapun. Awalnya, gen Wan Mei mirip dengan Phoenix, hanya sekitar 110 juta, tetapi sekarang, gennya telah melonjak 80 juta dalam waktu singkat, membuat asal-usul dan potensinya lebih berlimpah. Setelah sekian lama, Chen Jiu melepaskan Wan Mei. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu dengan bangga, ada apa? Dengi yang sempurna, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Wanita jalang, ada apa denganmu? Kenapa kelihatannya sedikit berbeda? Phoenix melihat sesuatu yang salah. Dia tidak bisa langsung mengetahuinya karena dia belum disetubuhi oleh seorang pria. Aku tidak punya apa-apa. Jangan menebak-nebak. Wan Mei menatap kosong kali ini dan secara mengesankan tidak mengungkap Chen Jiu. Sebenarnya, itu bukan hal yang tidak diinginkannya, tetapi hal yang memalukan yang tidak bisa dia katakan. 1060 Eh, aneh. Bukan apa-apa. Wajar saja kalau kau memarahiku. Kenapa kau tidak memarahiku? Tanya Phoenix lagi. Aku. Dia melotot marah ke arah Phoenix. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Aku orang beradab dan tidak suka mengumpat. Oh, kau orang beradab. Siapa yang baru saja memarahi dengan keras? Kenapa? Akhirnya kau diyakinkan. Phoenix tidak bisa menahan diri untuk terus mengejek. Aku, Chen Jiu. Kau tidak peduli dengan wanitamu. Phoenix tidak tahu malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengemukakan pendapatnya kepada Chen Jiu. Wan Mei. Jangan membuat kesalahan. Aku wanitanya. Tetapi kau tidak. Kau hanya budak kami sekarang. Oke. Kata Phoenix dengan serius. Aku tidak ingin menjadi budak. Chen Jiu. Wan Mei menatap Chen Jiu. Penuh harap di matanya. Wan Mei. Kau harus menyerah padaku hari ini. Jika tidak, tolong jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chen Jiu tidak banyak bicara. Jika Wan Mei tidak mengungkapnya, dia tidak akan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Phoenix hanya ingin membuatnya takut. Dia tidak mengatakan ingin menikahinya. Chen Jiu tidak ingin menjungkir balikan totless cuka Phoenix sekarang. Lagi pula, Wan Mei belum benar-benar melakukannya. Tidak ada gunanya mengaku langsung sekarang. Oleh. Karena itu, situasi sebenarnya, Chen Jiu menumpahkan urusan Wan Mei. Tidak dapat mengatakannya. Jika tidak, Phoenix akan sangat menentangnya. Adalah satu hal bagi seorang pria untuk menusuknya. Jika dia menabur benih, itu adalah hal lain. Itulah perbedaan antara seorang pria dan seorang kasim. Dengan cara ini, ketika Wan Mei malu untuk mengakui bahwa Chen Jiu sengaja menyembunyikannya, mereka berdua benar-benar bertemu dengan Yuan Yang dan Yuan Yin dan menjadi suami istri yang sebenarnya. Phoenix sama sekali tidak menyadarinya. Eh, dasar penjahat, bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain seperti ini? Dicintai oleh Chen Jiu, Wan Mei segera jatuh ke dalam situasi yang menyenangkan, tetapi pikirannya sangat berbeda dari yang tadi. Baru saja dia terus memarahi, tetapi saat ini, Wan Mei merasakan perubahan besarnya dan secara mengesankan menemukan bahwa pria ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Biarkan dirimu membangunkan hampir seratus juta gen sekaligus. Apa konsepnya? Wan Mei tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Bahkan Raja Dharma tidak dapat menahan diri sejauh ini. Keadaan aneh macam apa pria ini? Sial? Bahkan jika kamu membuatku sangat nyaman, kamu tidak bisa memakai celana dengannya. Apakah kamu ingin meyakinkanku? Apakah dewiku yang sempurna dapat diterima oleh para priamu? Ketika hatinya diam-diam kesal, Wan Mei sangat bingung dan berpikir, ada apa dengan pria ini? Mengapa dia menjadi semakin kuat dalam perang Vietnam? Tampaknya tidak ada habisnya. Dalam hal ini, wanita macam apa yang bisa tahan dengannya? Tidak heran para saudari kerajaan seperti Phoenix menyerah padanya. Mereka selalu dimanja. Aku khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Mengetahui kondisi fisiknya seperti punggung tangannya, Wan Mei juga tahu bahwa dia tidak dapat menahannya terlalu lama, karena garis pertahanan psikologisnya runtuh sedikit demi sedikit. Begitu garis pertahanan itu benar-benar dikalahkan olehnya, keinginannya mungkin tidak akan mandiri. Apakah ini milik pria? Kekuatan yang benar-benar dapat membuat wanita menyerah dari lubuk hati mereka. Itu adalah perasaan yang mengerikan, tetapi terasa sangat nyaman dan membuat mereka tak tertahankan. Ah! Sambil berpikir, Wan Mei tiba-tiba didorong ke puncak tertinggi oleh Chen Jiu. Yuanyang yang kuat memenuhi dirinya, yang menyehatkan tubuh dan pikirannya, menggerogoti keinginannya, dan membuatnya memiliki keinginan yang lebih patuh kepada pria ini. Seolah-olah dia telah masuk ke dalam hatinya dan menjadi penguasa hidupnya, dia harus mematuhinya dan tidak melawan, jika tidak, dia akan merasa malu dengan hati nuraninya. Wan Mei, Chen Jiu tidak sopan. Dia bertanya lagi, Panggil aku suami. Kakek, tua, tanpa sadar berkata begitu, Wan Mei tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia bahkan tidak menuruti mulutnya. Hei, sayang, jika suamiku mencintaimu dengan baik, dia akan membuatmu cantik di dunia yang penuh kebahagiaan. Kata Chen Jiu, dan mulai dengan bangga. Bah, Jalang, Bung, bisakah kau memanggil suamimu? Kau budak, kau hanya bisa dianggap sebagai pembantu paling banyak. Phoenix cemburu, yang merupakan teguran yang tidak puas. Kau, Wan Mei menatap Phoenix dan sangat marah. Oh, kau berani menatapku, suamiku, biarkan dia menamparkan. Phoenix dengan genit mengguncang Chen Jiu, begitu lembut. Ini, Phoenix, sebaiknya aku tidak melakukannya. Chen Jiu masih menikmati orang lain dan ingin orang lain menamparkan mulutnya, yang agak berlebihan. Suamiku, kau tidak benar-benar ingin menjadikannya istrimu. Lagi pula, bahkan jika itu istrimu, bisakah dia melakukannya jika dia tidak patuh? Phoenix membunyikan mulutnya dan sangat enggan untuk bangun. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati.